Halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jadi hari ini saya ingin membuat video ya tentang sugar breeder jadi hari ini sugar breeder saya sudah memiliki anak satu ya teman-teman nah makanya sudah teriakan ya Nah ini adalah anakannya teman-teman dari indukan cantanya adalah musa petinanya grey teman-teman dan anaknya grey juga teman-teman dan hari ini saya punya anak sugar breeder satu lagi teman-teman jadi semuanya sudah tujuh teman-teman nah di video kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya ya dalam merawat sugar breeder yang masih hamil begini atau yang sudah punya anak seperti ini ya teman-teman Nah kalau misalnya teman-teman punya sugar sugar breeder yang sudah punya anak begini nah teman-teman tidak apa-apa kalau dipegang teman-teman jadi menurut pengalaman saya yang kemarin waktu punya anak satu itu juga tidak tidak apa-apa dia tidak stres apa kita sambil lihat sugar breeder nya ya saya taruh di keranjang gua biar bisa lihat sugar breeder nya lanjut ya teman-teman nah ini adalah penampakan sugar breeder saya yang sudah punya anak teman-teman dan dia ini sebenarnya dari keranakan bagus ini teman-teman ini dari induknya dia induknya ini dulu sebenarnya itu Lucy teman-teman tapi dia keluarnya grey ya dan sekarang dikawinkan sama moza anaknya malah grey jadi sepertinya kalau misalnya teman-teman mengawinkan sugar breeder ya kalau misalnya indukannya bagus itu belum tentu keturunannya jadi bagus teman-teman menurut pengalaman saya ya nah mungkin ini kalau misalnya di retik itu ya di ular itu ya mungkin ada genetik yang apa resesif dan dominan mungkin ini juga sama seperti itu teman-teman oke lanjut ya teman-teman bagaimana cara merawat sugar breeder yang punya anak teman-teman oh ya kalau punya sugar breeder yang sudah punya anak ini teman-teman boleh memegangnya teman-teman tidak apa-apa teman-teman sugar breedernya tidak stres dan sugar breeder ini berbeda dengan hamster teman-teman anak kalau misalnya hamster itu ya anaknya dipegang oleh manusia terus dibalikin lagi si hamster itu tidak mau menyusui teman-teman berbeda dengan sugar breeder ini ya teman-teman kurang deket apa ya saya deketin dulu ya teman-teman nah sudah saya pegang saja HP nya ya teman-teman biar lebih jelas lanjut ya teman-teman jadi pertama teman-teman boleh memegang anaknya ya teman-teman yang masih di dalam sana itu masih kelihatan nah itu yang masih kecil paket ya yang di sini nah biasanya kalau misalnya anakan sugar breeder itu makanannya apa saja sih teman-teman nah burpung ini masih merem ya teman-teman dia belum melek teman-teman teman-teman jadi yaitu hidupnya tuh cuman nyusu tidur nyusu tidur terus bangun nah terus begitu terus teman-teman sampai nanti 10 hari ya nah 10 hari nanti dia akan teman-teman jadi makanya itu akan terbuka ya jadi kalau misalnya matanya sudah terbuka itu nanti dia bisa apa sudah bisa jalan-jalan gitu ya ya teman-teman ini saat itu ya Nah terus bagaimana sih apa bisa dibantulkan ya dengan jalan-jalan yang lain gitu ya nah menurut pengalaman saya kalau misalnya sugar george itu lebih mudah menggabungkannya teman-teman teman-teman cukup apa dipisah ditekati ya ditekati kandang-kandangnya itu dipisah tapi ditekati teman-teman biar kita sudah tetap bisa apa berteman gitu ya nanti selama satu minggu juga bisa dikampurkan gitu teman-teman jadi jadi ini lebih mudah menggabungkannya bagi kata yang gelasa teman-teman nah terus kandangnya kandangnya juga teman-teman harus membersihkan rajin-rajin membersihkan teman-teman kan sugar beater ini makanannya buah kalau misalnya sugar beaternya banyak semutnya nanti semutnya bisa makan anakan sugar beaternya teman-teman jadi harus sering-sering dibersihkan kandangnya ya nah terus tadi makanannya menyatukan sugar beater terus dimandikan nah kalau untuk dimandikan sebaiknya jangan dulu ya teman-teman karena kan ini masih kecil jadi mungkin kedinginan dan kalau saya itu biasanya memandikan sugar beater itu pakai air hangat teman-teman nah tapi untuk sugar beater yang punya anak kecil begini tapi yang punya joy saya tidak mandikan teman-teman saya lebih memilih mereka besar dulu biar mereka nggak kaget ya biar tidak terlalu ketunginan suka belakangnya nah terus tadi apalagi memandikan makanannya terus menyapukan terus apalagi ya Nah terus makanannya indukannya ini apa gitu ya teman-teman kira-kira ya Nah menurut pengalaman saya saya kasih ulet Hongkong ulet Jerman itu satu minggu itu dua kali teman-teman tapi porsinya itu tidak pernah banyak teman-teman paling tiga sampai empat ekor saja Nah kalau misalnya saya kasih jangkrik gitu ya jangkriknya akan saya matikan dulu karena menurut saya kaki jangkrik itu agak berbahaya ya kalau mengenai matanya si sugar glider ini kan sayang ya kasihan juga kalau misalnya apa kena matanya sugar glider terus nanti kenapa-kenapa nah sangat lucu nih sepertinya anaknya lagi di bawah oh anaknya nggak kelihatan nih nah itu adalah anaknya anaknya masih kecil nah nanti kalau misalnya mau dipisah gitu ya umur berapa gitu ya Nah kalau misalnya teman-teman mau memisah sugar glider dari indukannya teman-teman bisa menunggu waktu satu sampai eh satu setengah bulan sampai dua bulan teman-teman ya betul menurut saya sih itu waktunya ini sudah cocok ya sudah pas dan bagaimana sih tanda-tandanya sugar glider yang sudah dewasa teman-teman jadi nanti ekornya tuh bakalan mekar seperti ini ya teman-teman dia ekornya bakalan mekar seperti ini nah ini tandanya sugar glider nya sudah cukup dewasa ya Nah tapi ini juga indukannya juga masih anak-anak nih anak-anak punya bayi nah tuh kelihatannya jadi ini balita punya adek di adeknya yang kecil ini masih cekaknya itu masih ada teman-teman dan belum hamil ya belum bisa dikawinkan karena masih kecil juga adeknya dan ini adalah kakaknya nah terus gimana sih kalau misalnya sugar glider kalian yang masih bayi banget yang masih joy banget gitu suka nangis gitu teman-teman biasanya kalau saya pernah ambil anakannya terus anakannya itu nangis teman-teman nah menurut pengalaman saya sebaiknya teman-teman langsung kasihkan saja ke induknya teman-teman nah kalau misalnya sugar glider nya nangis teman-teman cukup kasihkan ke induknya karena mungkin apa bayi sugar glider ini belum mengenal ya baunya kita gitu ya Nah terus kalau misalnya suka nangis terus gitu ya ya mungkin dia pengen nyusu teman-teman jadi jangan sering-sering dibuat mainan ya teman-teman walaupun ini sudah jinak walaupun ini sudah jinak tapi tetap saya jarang saya jarang ajak main ya karena dia lagi punya anak kecil ya teman-teman takutnya kan dia stress nah terus kalau misalnya sugar glider yang lagi hamil ini juga saya juga sering kasih buah teman-teman nggak kelihatan lah sini 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 nah yang hamil ini waktu hamil ini saya sering kasih buah juga teman-teman biar sehat juga sini 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 ah malah nyangkut nah saya sering kasih buah yang sedang hamil ini tapi biasanya sih dua ya tapi ini satu ya tapi tetap Alhamdulillah Alhamdulillah dapat anakannya dan ini anakannya juga cakep teman-teman nah anakannya juga cakep teman-teman ini dia dari indokan grey sama klasik eh klasik grey ya klasik grey sama moza nah dia sering banget ngumpet seperti ini nah ini alasannya saya dasarin kertas itu biar ehnya biar pupnya itu nggak kemana-mana teman-teman kan kalau nggak dilapisi kertas itu kayak gini teman-teman dia suka eh sembarangan teman-teman jadi saya kasih alas kertas tapi ini bukan kandangnya ya teman-teman ini cuma buat konten saja nah tadi makanannya cara mimpi mengumpulkannya dengan sukar gator lainnya sudah-sudah ya terus makanannya juga sudah nah selanjutnya dimandiin sudah tadi ya terus apa bagaimana sih biar sukar gator teman-teman itu cepat jinak teman-teman nah ternyata ada teman-teman caranya yaitu teman-teman harus sering menghandle nya teman-teman teman-teman harus sering ngajak dia main nah kalau sudah jinak dia sudah paham gitu ya dengan baunya teman-teman teman-teman nanti teman-teman bisalah ajak dia main gitu ya sepertinya ajak main sukar gator ini sebenarnya mudah juga teman-teman tidak perlu lama-lama ya tidak sekaya tidak kayak jinakin kucing kayak jinakin lain apa gitu pokoknya ini hewan beda banget nah ini hewan beda banget teman-teman caranya jinakinnya juga cepat teman-teman ini dulu waktu saya apa waktu saya masih takut gitu ya memegang itu ya saya itu masih pakai sarung tangan teman-teman kadang saya juga masih pakai sarung tangan untuk apa memegang sukar sukar gator yang galak ya nah sebab sukar gator yang ngasih galak itu karena jarang di handle teman-teman jadi dia itu galak nah begini kira-kira wah sudah azan ternyata ya ya sudah begitu saja ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati